Intro Pasca pertandingan Piala Presiden 2019 Persib kontra Persebaya sejumlah fasilitas Stadion Sijalak Harupat Kabupaten Bandung rusak Sebelumnya supporter Persebaya Bonek dan Bobotoh yang tidak memiliki tiket pertandingan merangsak masuk menjebol pintu Stadion Sijalak Harupat Akibatnya hingga kini gerbang tersebut rusak Selain kerusakan pintu gerbang utara 1 dan 2 beberapa fasilitas penunjang seperti toilet, pintu masuk VIP serta kursi penonton pun lepas dari betonan tribun penonton Menurut Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga atau Dispora Kabupaten Bandung Selamat Mulyana Pasca pertandingan Persib melawan Persebaya Stadion Sijalak Harupat rusak Namun kerusakan tidak begitu signifikan Pihaknya belum bisa memastikan besarnya kerusakan karena tim investigasi Dispora Kabupaten Bandung masih menginventarisasi Sementara berdasarkan hasil investigasi dari staf yang pertama pagar besi memang ada yang lutuk kemudian ada beberapa pintu yang rusak ya tapi pengselnya kemudian juga ada beberapa kursi mungkin di dalam yang memang juga itu harus diperbaiki sebetulnya kalau secara kerusakan tidak terlalu banyak sekali melakukan kerugian ya karena memang sistem pengamanan di stadion itu sendiri sebetulnya sudah sangat bagusnya berlapis supaya memang yang tidak sisalkan katanya dikhawatirkan justru kerusakannya akan lebih meningkat Nah dalam hal ini kami juga berterima kasih kepada aparat kepolisian dan beserta gejaran yang lainnya yang melakukan pengamanan terhadap lingkungan stadion sehingga kejadian tersebut bisa diantisipasi semaksimal mungkin Kerusakan Stadion Sijalak Harupat diduga akibat Oknum Supertor memaksa masuk hingga menjebol dan merusak beberapa fasilitas milik Stadion Sijalak Harupat Melawan Persebaya, Persib harus menelan pil pahit dari tim berjuluk Bajul Ijo dengan skor 3-2 Rezitya Prasaja, Bandung TV Rezitya Prasaja, Bandung TV